Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang salam sukses, salam semangat, salam sehat tentunya masih bersama aku di channelnya Nabila Official Hijab gimana kabarnya teman-teman di hari minggu ini mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat selalu dan mungkin yang kalian punya rencana untuk weekend berhari minggu berlibur dengan keluarga, dengan pasangan dengan pacarnya mungkin hati-hati di jalan, jangan lupa patuhi protokol kesehatan karena ini tuh suasananya masih pandemi jadi keselamatan dan kesehatan itu cuma kita yang bisa ngejaga ya teman-teman jangan mengesampingkan keselamatan hanya untuk bergaya ataupun apa ya menjaga mungkin fashionable kita itu jangan pernah mengesampingkan keselamatan tentunya jaga kesehatan selalu dan yang baru bergabung di channel aku aku ucapkan selamat bergabung selamat datang di channel aku mudah-mudahan video aku selalu bermanfaat untuk kalian dan yang hari ini yang mungkin berkendara naik motor ini penting banget untuk menyimak video aku yang kali ini karena hari ini video yang mau aku bikin itu tips atau trick tutorial safety berkendara naik motor untuk cewek-cewek muslimah cewek-cewek hijabers tentunya yang berhijab bagaimana tips nyaman dan kenyamanan kalian itu berkendara naik motor jangan jangan di skip video aku simak terus sampai dengan selesai agar tidak ketinggalan dengan tips-tips yang mau aku bagikan hari ini ya teman-teman dan untuk yang pertama itu tips kalian yang berhijab memakai pasmina berkendara naik motor tentunya itu pakai helm itu pasti dan harus banget karena itu sudah jadi peraturan pemerintah berlaku buat siapa aja buat semuanya ya teman-teman dan kalau tips aku tips aku hari ini itu kalau kalian berkendara naik motor tentunya kan pakai helm kalau pakai pasmina usahakan bagaimana pasmina kalian itu terlihat rapi dan tidak ribet dan tidak merusak konsentrasi kalian berkendara bagaimana caranya jadi kalau kalian pakai pasmina kayak gini pasminanya itu kalian talikan saja di belakang jadi agar tidak mengganggu otomatis kalau kalian berkendara itu kan kena angin jadi pasmina kalian itu pasti kena angin itu mengganggu konsentrasi konsentrasi kalian gimana sih omongannya hari ini beribet banget berlepotan banget ya harap maklum ya teman-teman jadi ditalikan saja ke belakang seperti ini nah seperti ini ditalikan di belakang terus kalian itu jangan lupa tentunya itu pakai jaket ya teman-teman karena apa jaket itu melindungi kalian itu juga dari angin karena angin karena angin itu kalau terlalu banyak masuk ke tubuh kita itu juga tidak baik bisa juga masuk angin dan kalau jaket ini kalau menurut aku fungsinya itu bukan hanya melindungi kita dari angin bukan cuma itu kalau ala-ala aku jadi jaket ini itu kalau semisal kalian itu pakai tas tas lempang seperti ini ini itu bisa untuk bagaimana sih bahasanya menyembunyikan tas kalian kalau kalian makanya di luar seperti ini tentunya ini itu bisa mengundang kejahatan ya teman-teman karena kejahatan itu bukan karena mereka itu memang dari awalnya sudah punya niat jahat itu itu juga karena para orang-orang yang jahat itu karena melihat korbannya itu tentunya dari penampilannya ya teman-teman kalau tas kalian di luar seperti ini tentunya itu akan menarik pikiran orang-orang jahat itu semakin merasa mereka itu sudah punya target yang tepat karena kalau tas di luar seperti ini itu takutnya khususnya ya kejahatan jamret itu bisa menarik tali kalian ini dan itu tentunya mengancam keselamatan kalian juga meskipun harta ataupun uang itu bisa dicari lagi tapi kalau tas kalian ini ketarik tentunya kalian itu akan ikut jatuh dan tips dari aku jaket ini fungsinya bisa menyembunyikan tas selempang kalian itu kalian taruhnya di dalam tas jadi intinya jangan ditenteng jadi kita itu bisa makanya tas kita itu di dalam jaket kita seperti ini ini pengalaman mungkin teman-teman juga sudah tahu ini cuma sekedar aku mengingatkan lagi mungkin teman-teman yang hari ini mau berpergian terus menyimak video aku kalian kan ingat terus mungkin yang mungkin tadinya kalian lupa kalian bisa ingat lagi nah jadi ini tuh aman banget teman-teman jadi meskipun kalian itu pakai tas tenteng seperti ini talinya itu kan tidak terlihat dari luar jadi orang-orang yang berpikiran jahat itu kalau melihat penampilan kita itu mereka tidak mengiram mereka tidak menyangka kalau kita membawa tas padahal kita itu bawa tas tapi posisinya kan ada di dalam baju kita ini kalau tips dari aku bepergian jadi aku selalu mengusahakan meskipun sudah ada baju sudah tebel mungkin jadi jaket ini punya dua fungsi yang pertama itu menahan kita dari angin yang kedua bisa menyembunyikan kalau kita itu membawa tas lepang seperti ini tentunya dan itu fungsi jaket menurut aku dari dua fungsi lalu jangan lupa kalian itu pakai sarung tangan jadi sarung tangan ini kalau menurut aku fungsinya itu yang utama sebenarnya kan para emak-emak para ibu-ibu khususnya mungkin ada yang punya banyak perhiasan seperti cincin gelang kalau mau berkendara keluar rumah jadi sarung tangan ini bukan sekedar aksesoris atau tidak ada fungsinya ini berfungsi untuk menutupi perhiasan yang kita pakai terutama di bagian jari-jari kita meskipun di jari kita ini penuh dengan cincin emas kalau kita pakai sarung tangan seperti ini tentunya itu tidak akan terlihat di mata orang-orang jahat jadi kalau kita itu punya perhiasan atau apa itu enggak perlu kita pamer pamerin ibu-ibu bunda-bunda emak-emak itu menjaga diri kita juga menjaga keselamatan kita dari orang-orang yang berfikiran ataupun berniat jahat kepada kita jadi kalau kita pakai sarung tangan seperti ini kita kan enggak kelihatan kita pakai emas kita pakai cincin kita pakai apa kita itu tidak kelihatan jadi orang-orang yang tadinya berfikiran jahat itu mereka tidak melihat penampilan kita itu kita tuh bawa sesuatu yang berharga gitu nah ini tentunya sangat bermanfaat dan sangat melindungi diri kita dari kejahatan dan tidak lupa ini tuh sekarang lagi naik daun ini masker ya Pak Mirsa ini tuh masker yang dianjurkan oleh pemerintah itu kan masker model seperti ini jadi kalau keluar rumah usahakan pakai maskernya seperti ini ya ini harus dan ini tuh wajib banget seperti ini kalau kita itu mau berkendaraan motor kita itu gak perlu pakai pakaian yang ribet-ribet apalagi pakai jilbab-jilbab sar i gitu yang kebanyakan panjangnya itu di bawah nutup pantat bahkan mencapai di belakang lutut kalau berkendara naik motor gak perlu pakai yang jilbab-jilbab yang ribet-ribet kayak gitu ya teman-teman karena itu tuh juga mengancam keselamatan kita membahayakan diri kita karena takutnya apa kalau sampai di belakang jilbab kita itu masuk ke dalam roda ataupun merantai motor itu juga bahaya banget udah banyak banget kejadian yang diawalin dari jilbab yang masuk rantai atau masuk jari-jari motor dan juga gak perlu pakai gamis-gamis yang berumbai-rumbai ataupun yang lebar-lebar gitu itu juga bahaya banget pemirsa usahakan kalau naik motor jangan pakai-pakain seperti itu aku rasa teman-teman juga udah pada tahu ya ini sekedar aku mengingatkan lagi aja karena hari ini itu mungkin teman-teman banyak yang punya rencana buat keluar rumah jadi pakai-pakaian aja yang simple-simple kalau kalian itu berkendara naik motor tentunya dan tidak lupa kalau kita ingin bergaya ataupun mau pakai selair bandana ini jangan lupa di dalamnya itu pakai masker medis karena petugas itu kalau misalnya ada razia itu razia masker seperti ini yang ditanyakan ya teman-teman kalau kalian cuma pakai selair bandana ini ini tuh kurang efektif pasti ini tuh jadi masalah banget nanti kalau ketemu petugas razia jadi meskipun kita tuh bergaya pakai selair bandana tapi di dalam kita itu udah pakai masker yang dianjurkan pemerintah seperti ini kita tetap bisa bergaya bergaya tetapi tidak melupakan dan tidak mengesampingkan aturan-aturan dari pemerintah yang berlaku jadi bergaya yang tetap mengikuti aturan juga mengutamakan keselamatan kita ya teman-teman nah seperti ini kita tetap bisa bergaya lalu yang terakhir teman-teman karena kita itu mau berkendaranya naik motor ada satu yang wajib dan tidak boleh ketinggalan yaitu helm teman-teman mungkin kalian gagal fokus sama helm aku dengan karakter yang anak-anak seperti ini yang memang emak-emak makipun emak-emak tetap childish tidak jadi masalah kalau soal karakter gambar-gambar yang penting helm kita itu standar SNI itu harus dan wajib banget karena tanpa ini juga kalau kita ketemu rahasia ini jadi masalah besar dan jangan lupa ininya diklikin juga jangan dianggap sepele aku rasa teman-teman juga ada tahu ini fungsinya apa jadi meskipun kalian sudah pakai helm seperti ini ini itu wajib banget diklikin jadi jangan dianggap remeh karena kalau misal apa ya amit-amit kita ada mesiwa di jalan jatuh atau apa kalau terbentur ininya tidak diklikin itu helm akan terlepas dari kepala kita jadi kalau kita ini ini diklikin seperti ini insyaallah kita tetap aman ya teman-teman nah oke seperti ini buat kalian para emak-emak buat cewek hijabers muslimah yang mau keluar rumah ini dia tips tutorial dari aku hari ini safety berkendara naik motor mudah-mudahan bermanfaat aku yakin sebagian teman-teman itu sudah pada tahu safety nya kita keluar rumah jalan-jalan apalagi masih di suasana pandemi kayak gini jadi video aku hari ini tuh sebatas mengingatkan aja teman-teman mungkin mau berpergian dan menonton video aku jadi kalian tuh ingat apa yang tadinya lupa ya teman-teman oke aku ucapkan selamat berhari minggu ria mudah-mudahan perjalanan kalian selamat sampai tujuan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video aku yang berikutnya minggu ria minggu ria